Intro Biasa tampil mewah syarini kepergok lepas kegelamoran Kala menunggu Reino Barak pulang kerja Wajah aslinya tuai sorotan Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sejak menikah dengan anak konglomerat Reino Barak kehidupan syarini kerap menjadi sorotan publik Meski kini sudah aktif lagi menjadi penyanyi di dunia entertainment Namun syarini kerap membagikan kegiatannya di media sosial Sejak dulu syarini sudah leka dengan kegelamoran dan juga kemewahan Mulai dari penampilannya gaya hidupnya sampai hunian syarini terlihat berbeda Sejak didikahi pengusaha, ia juga kerap lilik benua Selain dikenal hidup mewah, syarini juga dikenal sebagai sosok yang sangat memperdulikan penampilannya Namun tak seperti biasanya, beberapa waktu lalu penampilan syarini justru berbeda dari biasanya Kali ini syarini terlihat tampil lebih sederhana ketika menunggu suaminya pulang kerja Melalui unggahan Instagram stories ekserkan duet Anang Hermansyah itu terlihat tetap anggun Ia tampil dalam balutan busana bernuansa warna monokrom Berada di rumah syarini nampak duduk di kursi meja makan Sembari menyentap puding, ia nempak mengenakan baju lengan panjang Motif strip model turtleneck Baju atasan tersebut dipadukan dengan celana lejing panjang berwarna hitam Tak hanya outfitnya saja yang simple dan sederhana Gaya rambutnya juga tak kalah mencuri perhatian Tak stylis syarini hanya menguncir rambutnya seadanya Namun ia tetap menjaga penampilannya dengan polesan make up Image syarini langsung hancur Ayah Reino Barak dibuat tak nafsu makan gara-gara syarini lakukan ini Reino Barak dan syarini resmi menikah pada 27 Februari 2019 di Tokyo, Jepang Mereka melangsungkan akad nikah di Masjid Jami Tokyo, Jepang Kala itu Reino Barak memberikan cincin dan seperangkat alat sholat Sebagai mas kawin pada syarini Berkait wali nikah, syarini menunjuk keponakannya Wildan yang menggantikan sosok almarhum sang ayah Saksi nikah keluarga saya, om saya sendiri, Surya Palo dan saksi istri saya Bapak Kiai Haji Kurai Syihab, penasihat pernikahan dari Kiai Haji Kurai Syihab Ucap Reino, akad nikah berjalan dengan hikmat dan lancar Suami bacakan akad nikah satu kali jalan Ini pernikahan sakral yang memang diimpikan sama suami Ungkap syarini Hingga kini pernikahan syarini dan Reino Barak masih menjadi sorotan dari publik Selama menjalani pernikahannya, syarini diketahui menjadi menentu kesayangan orang tua Reino Bahkan orang tua Reino Barak memanggil syarini dengan sebutan rincan Namun siapa sangka ternyata syarini sempat membuat kesalahan yang fatal ke mertuanya Kisah kurang menyenangkan antara syarini dan mertuanya itu ternyata sempat jadi bahan perbincangan Kejadian tersebut terjadi hanya beberapa bulan Usai syarini menikah, ia diketahui sudah melakukan kesalahan Apalagi Reino Barak sendiri yang membeberkan cerita ini Dalam sebuah video di kanal youtube Medcom ID Reino Barak menceritakan dirinya dan syarini yang kerap menghabiskan waktu bersama di bulan Ramadan Pertama kali menjalani puasa sebagai pasangan suami istri Tentu ada pengalaman menarik Reino Barak menceritakan bahwa ia dan sang istri pernah telat bangun ketika sahur Pria berusia 34 tahun tersebut pun membeberkan bahwa keluarganya selalu terbiasa untuk menjalankan sahur bersama Kita sebisa mungkin kalau sahur bareng sama orang tua Jadi sebisa mungkin sahur bertiga uca Reino Namun mereka malah bangun sahur telat yang membuat Reino Barak panik dan lari-lari Apalagi mengingat sosok ayah mertua syarini adalah sosok yang sangat tepat waktu Dan bapak saya itu orangnya on time banget Kita pernah tuh telat sekali dan itu panik sampai lari-lari Sambungnya Namun karena sudah terlanjur telat orang tua Reino Barak sudah tak nafsu makan Bangunnya jam berapa tuh mas saat itu tanya host Jam 3.55 jawab Reino dengan singkat Terus gimana balas host Ya paniklah kitanya pun jadi gak nafsu makan gitu Ujar Reino Barak Syahrini ngode kerja lagi hingga pamer dikawal polisi Jeletukan miring malah berhamburan Usai vakum beberapa waktu dari dunia hiburan Syahrini kini mendadak pamer kesibukan Dengan perlihatkan seorang kameramen tengah menenteng kamera besarnya Selain itu ia juga abadikan momen tengah dikawal oleh polisi Bakal kembali berkarya Pelantun lagu sesuatu Syahrini sejak beberapa waktu belakangan lalu Diketahui tak lagi geluti industri musik Ia memilih vakum sementara waktu Tak lama setelah menikah dengan eks pacar Luna Maya Reino Barak Ia lebih memilih menjalani peran barunya sebagai seorang ibu rumah tangga Dan mengabdi pada sang suami Syahrini bahkan kerap habiskan waktu ke beberapa negara bersama sang suami Mulai dari Amerika hingga Singapura Namun baru-baru ini Syahrini mendadak perlihatkan kesibukan Dengan tampilkan seorang kameramen yang sedang menenteng kamera besarnya Seakan-akan tengah menjalani syuting Good morning tulis Syahrini Tak cukup hanya itu pada slide selanjutnya Syahrini juga pamerkan tengah dikawal oleh polisi Ia mengambil rekaman di dalam mobil sekaligus perlihatkan sedikit Suasana malam di Jakarta Unggahan Syahrini yang dibagikan ulang di sebuah akun gosip Instagram ini langsung ramai Menuai beragam komentar Bukannya berikan sambutan hangat sebagian besar dari netter malah lemparkan celetukan miring Hingga sindiran pedas pada syahrini Syuting iklan spray boneta kali? Atau gak madunya sendiri yang banyak promonya? Komen seorang netter Katanya gak perlu kerja lagi Uang bulanan gak berlipat-lipat? Panggilan suara hati? Pret! Timpal yang lain Lah katanya babon sejujungannya gak mau cari recean Mending nganggur bikin anak tinggal nunggu warisan Gimana si inces? Ntar kalau gak ada anak warisannya hilang loh Sindir lainnya Kerja bak kuda lagi Ultah laki bini Sama-sama gak ngasih apa-apa Tambah yang lain Helah terkenal jalur sensasi Dan pansos ke anang pun lagu dia mah sampah semua Seloroh lainnya Emang masih pede sama bentukan badan dan muka mau eksis lagi? Imbuh netter yang lain lagi Terima kasih telah menonton